Memastikan SPBU tidak merugikan konsumen, Disperindak Kota Jambi melakukan razia ke sejumlah SPBU untuk mengecek ukuran tera SPBU yang diduga melakukan kecurangan. Beberapa SPBU yang dirazia adalah SPBU Kebon Handil, SPBU Simpang Patimura, SPBU Nusa Indah, SPBU Telanai serta SPBU di depan kantor Samsat Kota Jambi. Pada pengujian tersebut, petugas Disperindak menggunakan tera berukuran 20 liter dari kelima SPBU yang dicek, petugas tidak menemukan satupun SPBU yang melakukan kecurangan di atas batas wajar. Handoko Kabit Perdagangan Disperindak Kota Jambi mengatakan, pengujian tera SPBU akan terus dilakukan secara berkala. Pihaknya juga meminta jika ada warga yang menemukan kejanggalan di SPBU untuk segera melaporkan ke Disperindak. Jika terbukti ada SPBU yang melakukan kecurangan, maka SPBU akan dikenakan sanksi hingga pencabutan izin. belum ada ketemu, kundikasi, kecurangan dalam era tersebut. Ini yang kita harapkan ya, kondisi di Kota Jambi dan pengisian pas-pipas ini untuk layanan masyarakat.